Akademisi UNSER Ahmad Sururi, tingkat kepatuhan dan ketaatan masyarakat pada pemberlakuan PSBB, sangat penting untuk mendukung keberhasilan. Respons masyarakat akan sangat berdampak. Relatif, kita belum optimal ya sebetulnya. Kita masih perlu membutuhkan penanganan PSBB ini secara maksimal lagi. Karena tadi saya sampaikan juga ada beberapa hal yang belum dilakukan, seperti pedoman, PSBB yang belum selesai ya, mungkin sedang dibuat tapi belum selesai. Sisi lain juga tingkat kesedaran masyarakat, kita masih, kalau batasannya mungkin masih angka lima lah ya, belum maksimal sekali gitu Pak. PSBB ini pun dinilai Sururi masih belum efektif, indikatornya masih ada peningkatan penderita. Supaya PSBB ini berdampak sesuai yang diharapkan harus dipantau terus pemangku kebijakan harus bisa mengkorekstrasi, PSBB di berbagai daerah di Bantan. Efektif ketika dilaksanakan, ada kesadaran yang tinggi dari masyarakat. PSBB tidak akan efektif kalau misalkan hanya berbagai kebijakan saja. Jadi saya melihat begini, jadi kebijakan ini tidak hanya teks ya, tapi juga dilaksanakan dan dilaksanakan. Dan itu perlu kerjasama peratur, pemerintah, dan masyarakat. Kita mesti kolaborasi ya, sesama komponen insan manusia, semua bangsa, komponen bangsa semua seperti kolaborasi, semua pihak, gak cuma hanya pemerintah, tapi juga tadi peningkatannya di membangun kesadaran masyarakat agar efektivitasnya bisa terus dan akhir angkanya bisa turun. Tim Liputan, Sultan TV dari Kota Serang memberitakan.